Orang tua bekerja di rumah sekaligus mengasuh anak, membuat orang tua merasa depresi. Anak-anak tidak lagi ke sekolah, merasa tidak betah makan di rumah, tetapi yang merasa paling lelah adalah ibu. Orang tua merasa lelah mengasuh anak di rumah, tetapi mereka juga tidak membiarkan anaknya sembarang menonton program acara di televisi. Kementerian Pendidikan turut memperhatikan hal ini, maka melalui saluran TV PTS menayangkan acara edukasi hingga 28 Mei mendatang. Kementerian Pendidikan memberikan kepercayaan kepada stasiun TV PTS3, mulai tanggal 19 Mei hingga 28 Mei mendatang, selama 8 hari berturut-turut, pukul 1 sore hingga 4.30 sore, menayangkan program edukasi yang terbagi untuk anak-anak sekolah dasar, SMP dan SMA. Dengan materi meliputi pelajaran olahraga kesehatan, kesenian, sains dan gabungan, diharapkan anak-anak yang tidak ke sekolah tetapi tidak ketinggalan. Anak-anak belajar di rumah melalui program televisi, orang tua punya waktu untuk istirahat. Terima kasih telah menonton!